Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ada beberapa bahasa gitu, dan ini tuh beneran stiker ya, bisa ditempel biar inget. Dapet pelindung layar, tapi ini universal, jadi bisa digunting sendiri sesuai ukuran layar perangkatnya. Dapet disk, ini buat install software atau drivernya gitu ya. Ada keterangan perjanjian atau lisensinya gitu. Terus dapet kontak untuk customer supportnya, ada di berbagai belahan dunia cuy. Ini ada katalog aksesoris yang mereka jual, dan mungkin support tipe ini. Terus yang ini ada semacam peringatan untuk pendengaran gitu lah ya. Waduh, banyak banget nih. Lanjut, ini ada unit PDA-nya, tapi ditaruh dulu. Terus ada chargernya, modelnya udah nyambung sama kabel, colokannya khusus deh kayaknya. Dan untuk model adapternya kayak gini, dengan output 5,2V 0,5A. Oh, ternyata untuk colokannya ini bisa dicopot dan diganti gitu. Ini ada 3 tambahannya. Dan untuk model di Indonesia juga ada nih. Untuk gantinya ini tinggal dibuka aja kuncinya, dan digeser deh. Terus dapet kabel yang colokannya tuh kayak gini. Beda sama yang buat ngecas ya. Dan ini ke USB. Soalnya kabel ini memang buat ngehubungin ke PC. Dan ini dapet apaan ya? Oh, mungkin semacam flip covernya gitu ya. Udah, gak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Palm TX. Lanjut, cek unitnya. Wih dih, keren juga nih kayaknya. Untuk penampakannya itu kayak gini ya. Warnanya itu hitam, tapi kebiru-biruan dikit. Mirip biru donker, tapi lebih gelap. Dan kalau dilihat, ini memang rasanya kondisi baru ya. Mulus banget. Masih ada stikernya juga nih. Katanya di charge dulu selama 3 jam sebelum digunakan. Siap. Tapi di kle-te-ke. Nah, di bagian depannya ini ada layar 4 inch. Terus di atasnya ada tulisan palm. Kalau di bawahnya ada tombol-tombol fisik, browser, kontak, navigasi, kalender, dan home. Kalau di sisi kanannya ada stylus yang nangkring di sini. Bentuknya kayak gini, simple aja. Terus di bawahnya ada lubang buat ngecharge. Dan lubang multi-konektor. Di sisi kirinya ada buat pasang flip covernya. Di sisi atas ini ada tempat buat SD card. Eh, ini udah dikasih. Lah, ternyata cuma dummy aja. Kayak contohnya gitulah ya. Terus ada lubang jack audio dan tombol power. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Di sini ada tombol reset, kecil banget. Ada lubang speakernya. Dan ada keterangan gitu ya. Kayak serial number, MAC address, dan bla bla bla. Untuk desainnya ini secara bentuknya kalau dilihat dari belakang kayak kalkulator gitu. Tapi kalau dari depannya ini baru deh kelihatan kalau ini tuh bukan barang sembarangan di jamannya. Kelihatan canggih lah. Karena udah didominasi sama layar yang gede pada waktu itu. Terus kalau lihat tombol-tombol yang di bawahnya ini mungkin mirip-mirip yang dipakai ketika era-eranya smartphone populer bermunculan ya. Untuk bahan yang dipakai ini plastik, tapi bukan yang tipis gitu. Finishingnya doff, emang dibikin kelihatan gagah gitu ya. Oke, coba dibangkitin alias dinyalain dengan dicolok. Yes, nyala! Ini ada setting-setting dulu ya. Dan inilah tampilan awal dari PDA Palm TX. Untuk navigasinya ini bisa pakai tombol atau sentuhan ya. Tapi kalau pakai sentuhan itu lebih enaknya pakai stylus. Kalau pakai jari itu agak dipijit dan kurang responsif. Soalnya atas screennya ini masih yang resistif. Untuk infonya, Palm TX ini menggunakan Palm OS Garnet versi 5.4.9. Dan untuk storage-nya sisa sekitar 100MB dari 114MB. Untuk tampilan utamanya ini bisa dibilang home screennya atau disebut favorit. Ini udah lumayan rame ya. Banyak perintilan-perintilan menunya juga. Di sini udah langsung disuguhin beberapa daftar aplikasinya dan ada 4 tab. Terus di atasnya ini ada jamnya dan indikator baterai. Kalau di bawahnya ini ada semacam status bar-nya gitu. Ada buat pencarian, munculin menu dari aplikasi yang aktif. Terus ada jam lagi. Tapi di sini bisa atur brightness sama sound profile. Terus ini ada notifikasinya. Ada buat bluetooth, wifi. Nah yang ini buat coret-coret. Kayak buat nyari menu dengan cepat gitu lah. Kalau yang ini buat rotasi layarnya ya. Dari portrait ke landscape secara manual. Dan yang ini buat munculin input area. Nah buat ngetiknya ini ada 2 metode. Yang pertama kayak nulis gitu disebutnya graffiti. Jadi stiker yang di unboxing tadi itu cara-cara penulisan setiap karakternya. Biar bisa dideteksi gitu apa yang sebenernya ditulis. Terus ada juga yang metode keyboard virtual. Kayak yang dipake sekarang-sekarang gitulah. Cuma ini kecil-kecil. Jadi emang harus pake stylus biar nyaman. Nah kalau untuk nampilin semua aplikasinya itu kayak gini. Modelnya grid gitu ya menunya. Disini ada banyak aplikasi bawaan yang bisa dikumpulkan berdasarkan kategorinya. Untuk fitur yang basic gitu disini udah ada. Kayak macam kalkulator, kalender, semacam catatan, atau alarm. Nah kalau yang lebih advance-nya lagi udah ada kayak buat edit-edit dokumen, Excel, atau buat presentasi. Terus ada toko aplikasinya juga nih yang disebut Addit. Cuma emang gak banyak sih list aplikasinya dan rata-rata bayar ya. Terus buat aktivitas email dan buat browsing juga bisa. Tapi pake wifi ya. Karena perangkat ini memang gak bisa pake seluler. Atau gak bisa dimasukin kartu SIM. Tapi disini ada kayak fitur dialer atau SMS. Untuk pake fitur itu harus ada perangkat tambahan. Yang sebagai jembatan biar bisa menggunakan selulernya. Untuk fitur multimedia-nya juga udah ada. Oh iya, kita bisa pake SD card ya buat nampung fel-felnya gitu. Perangkat ini udah bisa buat sekedar liat-liat gambar atau nonton video. Dan saya rasa untuk layarnya ini sekelas jamannya udah lumayan bagus lah dari segi warnanya. Terus untuk musik playernya juga udah ada. Cuma kualitas speakernya biasa aja. Bahkan kayak agak sember gitu. PAMTX ini untuk spesifikasinya. Dia menggunakan Intel X-Cal PX-A270. Dengan clock speed 312 MHz. RAM-nya 32 MB. Storage-nya 128 MB. Layarnya 4 inch TFT 320 x 480. Baterainya 1250 mAh. Dan menggunakan Palm OS Garnet 5.4.9. Oh iya, perangkat ini dirilis sekitar tahun 2005 ya. Berarti udah 19 tahun lalu. Gokil juga nih, saya masih dapet yang barunya. Dan untuk harganya ini sekitar 299 USD pada waktu itu. Tapi kalau harga di Indonesia, saya nggak nemu tuh infonya. Buat yang tau, boleh deh tulis di komentar ya. Sebenernya beruntung juga dapet unit yang kondisi baru kayak gini. Tapi karena faktor usia, ternyata ada minusnya juga. Yaitu baterainya ini harus tetap di-charge. Kayaknya udah nggak bisa simpen daya gitu. Kelamaan kosong. Soalnya udah saya coba cas seharian, dan indikator baterainya juga udah 100%. Tapi kalau dicabut tetap mati, dan nggak bisa dinyalain. Terus kalau mau aktifin wifi juga kayak langsung mati gitu. Kayaknya komponen lainnya ada yang bermasalah. Terus untuk layarnya ini juga kayak ada beberapa titik jamur gitu ya. Seperti yang sebelumnya udah saya bahas, Palm OS itu sistem operasi mobile yang paling populer di jamannya. Mengalahkan Windows Mobile, Blackberry, bahkan Symbian. Tapi memang Palm OS itu lebih terkenalnya digunakan di PDA. Untuk OS yang dipakai di Palm TX ini, menggunakan Palm OS 5.4 Garnet. Dimana ini generasi ke-14 dari versi besarnya Palm OS. Yang pastinya udah banyak perbaikan dan penambahan fitur dari versi-versi sebelumnya. Misalnya kayak dukungan resolusi layar yang lebih tinggi, update pada bagian bluetooth, dan lain sebagainya. Dengan spek yang lebih tinggi juga, jadi lebih banyak aplikasi Palm OS yang support ya. Masih sama nih seperti sebelumnya. Kita bisa nemuin peninggalan aplikasi-aplikasi Palm OS dari web ini. Pasangnya juga gak ribet, tinggal pindahin aja ke memori. Cuma untuk game malah kayaknya jadi gak banyak pilihan ya, kalau untuk perangkat yang lebih ke touchscreen gini. Wajar aja sih, dulu pengembangnya tuh lebih banyak tertarik ke perangkat yang pake tombol untuk navigasi utamanya. Perangkat ini kalau untuk zaman sekarang memang keliatan cupu ya. Tapi kalau dulu, saya rasa ini udah wah banget. Kerasa canggih dan orang-orang tertentu aja kali yang punya. Dan walaupun sekarang udah banyak keterbatasan, tapi saya yakin Palm OS juga ikut andil dalam perkembangan sistem operasi mobile yang ada saat ini. Jadi teknologi jaman dulu itu jangan dilupain atau disepelin juga ya. Oke, jadi itulah PDA Palm TX dengan kondisi yang masih baru. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.